Halo Halo selamat malam ya Selamat malam bagi anda mengguna frekuensi menggiat radio komunikasi baik disini saya akan memberikan tips tutorial tentang penggunaan hati Baufeng disini kita berkiri saya ini ada arti Baufeng UV5R bisa dikatakan ini sebagai hati sejuta umat karena pengguna hati ini cukup tinggi sini saya akan spesifik ingin berbagi cara menggunakan hati ini untuk bisa terintegrasi dengan RTU atau radio pancar pulang Ipan Ipan sudah ada frekuensi ya ini rx rx-rx resip resipnya 142 60 tx transmitnya 143 410 kebetulan frekuensi rp ini tidak menggunakan tone dan lain-lain sebagainya jadi ada selisih antara tx dan rx cukup lebar 750 tentunya di setiap daerah di seluruh Indonesia untuk rx atau tx berubah-ubah dari Sabang hingga Merauke bila ada rpu tentunya berubah-ubah tapi tentunya tidak akan lebih dari 1.4 bila diperuntukkan untuk rapi ya rapi disini betulan saya ambil freku rpu frekasi rpu ini dari rapi beda lagi bila Anda menggunakan orari karena frekuensinya tentunya beda disini hanya sebagai sampling saja contoh untuk tx rx Anda bisa kondisikan di daerah anda masing-masing ini bisa tanyakan ke pengurus rapi setempat atau pengurus orari setempat untuk mencari tahu rx atau teknik sebuah rpu di kota anda yang baik dan menghemat waktu saya akan langsung mempraktekannya cara untuk mensinkronkan hati bofeng uv5r ini dengan sebuah frekuensi rpu ya langkah awal disini terdekuti langkah awal seperti biasa dibuka ini masih posisi standarnya bandnya tetap di band yang ini 144 langkah awal ya langkah awal anda bisa input dulu masukkan resipnya resipnya dulu karena resip 142 660 kemana kita akan inputnya seperti ini ada perhatikan di bagian atas ini kita itu dulu secara manual dengan mengenakan jipet di bawah ini 142 222 660 kebetulan sudah ada guna yang masuk ini sebagai resip ya selanjutnya kita masukkan di menu ada guna di dalamnya kita klik di menu selanjutnya kita cari memori memori karena Rx ini akan kita simpan dulu ini memori yang terlihat disini kita klik menu lagi di menu ini panas di bawah kita pilih di channel berapa eh Rx ini kita simpan terlalu cepat ini kita ulang lagi ya ini ini udah aku memori turun langsung kita bisa langsung ke angka satu ya pasang ke angka satu bisa kita klik satu karena satu sudah ada isi kita coba cari yang kosong nah ini 222 di kosong langsung selanjutnya kita petik ketik di tombol menu ini dia akan langsung menyimpan nah ini sudah tersimpan di memori nomor channel 2 kita keluar selanjutnya kita input tx-nya ini 143410 ya gimana kita akan memancarkan frekuensi yang kalau kita mau ngobrol kita cari 143410 nah sama seperti yang tadi langsung kita ketik menu nah kebetulan ini sudah tersetting di memori channel langsung kita klik menu lagi untuk turun ke bawah memori channel ini ada di kanan-kan tipet atau 27 yang ke-27 kita turun lagi kita samakan tadi kan di angka 2 karena di yang ini di angka 2 tadi kan ya ini yang sudah agak 2 channel 2 langsung kita tekan menu lagi kita simpan nah ini berarti sudah tersimpan langsung kita exit dulu untuk memanggil ya memanggil hasil simpanan ini jadi ini kan ada selisih 750 nanti akan muncul plus minus di atasnya untuk melihat kita akan klik di VFO atau memori ini klik nah ini sudah terbaca ini 142 660 di channel 2 ini biasanya ada pinggir ini menunjukkan di mana frekuensi ini tersimpan di mana frekuensi ini tersimpan sebaiknya anda kita cek kita cek lagi ya di angka resip sudah sudah 412 bila ptt kita tekan ya dia akan berpindah nah ini 4143410 seperti itu caranya mudah anda bisa ulang-ulang lagi video ini tentunya menyesuaikan rx dan tx di kota anda karena di disini tidak ada tambantun dan lain-lain jadi cukup mudah cukup ditimpa saja ditimpa di channel yang sama nah ini sudah ada rekan-rekan yang masuk di rpu ya bisa sudah bisa termonitor oleh jadi seperti itu rekan-rekan penggiat radio komunikasi semoga bisa membantu bila ada yang kurang jelas bisa anda tanyakan di kolom kolom tanya jawab di bawah oke jangan lupa subscribe anda ditunggu nanti saya akan menginformasikan apapun seputar radio komunikasi oke selamat malam dan selamat mencoba jangan jangan lupa untuk ketik pertanyaan di bawah kolom komentar oke selamat malam